Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Putri Nurkalidaziva Saya mahasiswa UNSTS Jambi Di jurusan Perbankan Syarika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nah seperti judul yang sudah tertera Di sini Saya disini akan membagikan Video tentang bagaimana Cara menjaga kebersihan diri Dan kebersihan uang yang akan kita gunakan Sebagai alat transaksi Dalam masa pandemi COVID-19 Nah disini saya sudah Membawa contohnya yaitu Ada uang kertas dari nominal yang Paling besar sampai Nominal yang paling kecil Nah seperti yang kita ketahui Uang kertas adalah salah satu alat tukar Yang paling sering kita gunakan Dalam transaksi jual beli Nah disaat pandemi COVID-19 Seperti sekarang penting bagi kita Semua untuk menjaga kebersihan Diri dan kebersihan uang kertas Ini karena apa? Karena mau tidak mau, suka tidak suka Senang atau tidak senang kita akan Melakukan transaksi di pasar Seperti untuk membeli bahan tangan Bahan pakaian Atau apapun yang kalian butuhkan di luar sana Sekarang memang lagi trennya Menggunakan uang elektronik Dalam transaksi Tapi tidak semua orang Bisa melakukan hal tersebut Karena tidak semua orang mempunyai Uang elektronik Ataupun alat Untuk melakukan transaksi Menggunakan uang elektronik Nah seperti yang kita ketahui Indonesia sangatlah kuat dengan Budaya pasar tradisional Nah pasar tradisional kita Sama sekali mungkin Tidak ada uang elektronik Jadi semuanya itu Menggunakan transaksi Seperti biasa Transaksi manual Yang menggunakan uang kertas Perlu teman-teman ketahui Uang kertas ini Kita tidak tahu Berapa kali tangan menyakuinya Berapa kali berpakaian tangan Dari orang ke orang Maka dari itu Sangat banyak Bakteri Virus Ataupun yang lainnya Yang menempel di dalam Uang kertas ini Sebenarnya Bank Indonesia Sudah sangat sering sekali Mengimbau masyarakat Dalam menjaga Dan merawat Uang kertas ini Agar layak edar Di pasaran Nah Menurut BI itu sendiri Itu akan memudahkan Masyarakat Dalam mengenali Keaslian uang kertas tersebut Maka dari itu Kita sebagai masyarakat Sangat wajib mematuhi Aturan yang sudah ditetapkan Oleh Bank Indonesia Dalam tata cara Merawat dan menjaga Uang kertas Hanya ada beberapa Yang harus kita lakukan Dalam menjaga Uang kertas itu Dengan baik Dan benar Hanya ada Lima metode Nah Lima metode ini pun Semuanya itu Sangat mudah dilakukan Tapi Mungkin Banyak sekali Orang di luar sana Yang menyepelekan Termasuk saya Nah Lima metode tadi Sebenarnya adalah Lima metode Jangan Yang pertama Jangan dilipat Yang kedua Jangan dicoret Yang ketiga Jangan di stapler Yang keempat Jangan diremas Dan yang kelima Jangan dibasahi Nah buat teman-teman semua Pasti sangat sering Melakukan hal-hal tersebut Hal-hal yang sangat sering Disepelekan oleh kita Dan sebenarnya Itu tidak boleh dilakukan Nah dari lima metode Yang sangat mudah dilakukan tadi Sebenarnya BI itu sudah mengingatkan Nah disini saya akan bacakan Sesuai amaran Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang mata uang Setiap orang Dilarang untuk Merusak memotong Menghancurkan Dan atau mengubah rupiah Dengan maksud Merendahkan kehormatan rupiah Sebagai simbol negara Nah karena ada sanksi Atas pelanggaran Ketentuan tersebut Jadi buat kalian yang sering Melakukan Lima metode tadi Sebaiknya Dihentikan Mulai dari sekarang Nah jika kalian mendapatkan Uang yang dilipat Diremas Di stapler Dan dicoret Tadi di tangan kalian Kalian harus sadar Dan harus tahu Bahwa uang tersebut Tidak layak Untuk diedarkan lagi Melainkan Harus kalian bawa Ke Bank Indonesia Agar dapat Ditukar kembali Dengan uang yang baru Nah sekarang Teman-teman sudah Mengertikan Kenapa kita harus Menjaga Dan merawat uang Dengan baik Karena kalau tidak Kita akan Kena sanksi Yang ada Di peraturan Bank Indonesia Nah kembali ke video Intinya Disini saya akan Menyampaikan Bagaimana cara Menjaga kebersihan Uang dalam Pandemi COVID-19 Nah hal yang pertama Yang harus dilakukan Adalah Yang pertama Yaitu Kita harus Menggunakan Desinfektan Untuk Mengbersihkan Uang yang akan Kita gunakan Dalam transaksi Di pasar Yang kedua Menggunakan sarung tangan Dalam melakukan Transaksi di pasar Nah sarung tangan itu Sendiri Ada tiga jenis Ada yang terbuat Dari kain Ada yang terbuat Dari plastik Dan juga ada Sarung tangan medis Dan ketiganya ini Sangat mudah Kalian dapatkan Di pasaran Yang ketiga Semprotkan hand sanitizer Ke tangan kalian Ini bagi kalian Yang tidak menggunakan Sarung tangan Kalian bisa menyemprotkan Hand sanitizer Di tangan kalian Di saat pandemi COVID-19 ini Kita diwajibkan Mempunyai Hand sanitizer Yang akan kita bawa Kemana-mana Termasuk melakukan Transaksi di pasar Dan yang keempat Adalah Mencuci tangan Dengan baik dan benar Menggunakan Sabun dan air mengalir Nah hal ini Sangat mudah dilakukan Tapi sangat sering Dispelakan oleh Semua orang Kita bisa melakukan Cuci tangan Di rumah Setelah selesai Bertransaksi Di pasar Yap Itulah video dari saya Untuk teman-teman semua Tips-tips yang Sangat sederhana Yang mudah sekali Kita lakukan di rumah Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah bersedia Menonton video saya Dan meluangkan Waktunya untuk Menonton video ini Semoga kalian bisa Mengambil hal positif Yang ada di dalam video ini Nah satu pesan dari saya Ada atau tidak adanya Pandemi COVID-19 Kita harus tetap Selalu menjaga Kesehatan diri Dan kebersihan Uang yang akan kita gunakan Sebagai alat tukar kita Nah See you next time Di next video Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton